Nah kali ini kita akan berbagi cara top up Oppo pakai pulsa temen ya atau kita kompet pulsa ke saldo Oppo gimana caranya itu sangat simpel dan gambar sekali ini dia saldo Oppo saya 137528 temen ya nanti dia akan bertambah setelah kita ubah pulsa saya karena pulsa kita banyak nih kita nggak tahu cara menggunainya kan kadang-kadang kita harus butuh dia mengubah dia bisa jadi uang juga dan bisa juga jadi saldo Oppo dan nanti kita telah seperti rekening bank sehingga sepertulah prosesnya Oke caranya adalah kita cepat cek dulu saldo di my pulsa nah ini pulsa saya pulsa saya 271 ini yang saya ubah akan menjadi saldo Oppo temen ya gimana caranya itu sangat simpel sekali caranya adalah silakan teman langsung aja menggunakan aplikasi via pulsa ini dia ya dibuka saja kita tunggu nah kemudian disini ada kompet pulsa pilih XL karena saya menggunakan kartu XL ketika telekomsel silahkan pilih yang telekomsel saya pilih XL disini kita pilih nominalnya temen ya Nah disini minimalnya kita kompet pulsa ke saldo Oppo itu 30.000 rupiah saya pilih yang 30.000 rupiah nah nanti disini akan kita terima itu 22.000 temen ya ya jadi 22.000 yang kita terima dari kompet pulsa ini artinya yang sisanya itu untuk via pulsa lalu nomornya disini nomor HP yang ada pulsanya tadi temen-temen ya kita isi saja oke setelah itu kita tekan lanjut kita tunggu nah disini kita pilih banknya disini kita cari OPPO temennya Oke ini dia ada OPPO disini juga bisa dana GoFedding aja sopipe juga bisa temennya kita pilih yang OPPO kemudian kita pilih yang kerekening bank temennya Nah jadi pastiin apa namanya nomor OPPO temen-temen nomor rekening ini itu adalah nomor akun yang di OPPO kita Oke sekarang saya masukkan nomor yang akun yang ada di OPPO 082 340 768 398 setelah kita masukkan nomor OPPO kita kita harus tulis juga namanya namanya harus sesuai dengan yang di aplikasi OPPO nya namanya siapa kayak gitu keluarga harus sesuai teman-teman ya kalau tidak sesuai itu yang menyebabkan dia gagal kita langsung tulis namanya bisa huruf kecil juga bisa huruf besar oke setelah kita tulis langsung kita tekan lanjut nah disini akan keluar sebuah konfirmasi transaksi bahwa nominal yang kita transfer itu 230 ribu rupiah kemudian nomornya OPPO nya bla 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 ya sorry beli nomor yang ia menuju nomornya nomor yang dipulsa itu kemudian banknya OPPO nomor rekeningnya ini atas nama ini uangnya akan kita terima 22.500 kemudian kita centrang saya pastikan aman dan centrang lagi setuju dengan kebijakan di atas setelah kita centrang dua-duanya berwarna hijau langsung kita tekan lanjut di bawah sistem proses oke teman-teman ya ini adalah langkah yang menuju ke sesi terakhirnya yaitu disini ada nomor teman-teman ya ini nomor pihak-pihak pulsa yang mana dari pulsa kita kita transfer dulu via pulsa ke nomor ini dengan jumlah 30 ribu rupiah nanti dari pihak-pihak pulsa nerasper ke OPPO kita dengan jumlah 22.500 oke ini batasnya 15 menit kita langsung copy saja nomornya ini teman-teman ya kita copy oke setelah kita copy disini ada kode dialnya teman-teman bisa catat ya kode dialnya bintang 123 bintang 168 bintang kosong diikuti dengan nomornya lalu bintang dan ikuti dengan nominalnya teman-teman ya ini yang kita keluar karena kita akan upload bukti transfer ke nomor yang ini kita coba langsung keluar kita pilih yang seperti biasa kita tulis disini bintang 12 bintang diingat ya kemudian 168 diikuti dengan nomor yang tadinya bintang diikuti dengan nomor yang tadi sudah kita copy disana lalu bintang lagi diikuti dengan jumlah yang mau kita kompet 30 ribu rupiah baru pagar Nah setelah kita pilih pagar seperti ini next langkah berikutnya langsung kita telepon menggunakan nomor yang ingin kita isiin yaitu XL berarti SIM 1 Oke setelah itu disini kita akan bagikan pulsa 30 ribu rupiah kita langsung masukin angka 4627 Oke ini bisa kita screenshot kemudian kita akan kirimkan Hai sedang proses Hai Oke permintaan Anda sedang diproses Yap disini sudah ada teman-teman ya ini dia kita langsung screenshot yang ini nah kemudian kita coba Hai kayak gini baru kita simpan Nah setelah kita simpan silahkan kita kembali ke pihak pulsa yang tadi di sini di sini tinggal kita upload bukti transaksi yang tadi temen ya Oke sekarang kita coba upload nih Ayo kita tekan pilih yang mana ini dia Hai ke setelah itu langsung kita upload saja di bawah Oke Hai bukti berhasil di upload transaksi sedang diproses nomornya Oke ini sedang diproses yang kita terima nanti 22.500 kita tunggu sekitar maksimalnya 15 menit kalau dia lewat 15 menit kita bisa mengajuin kembali untuk pulsa kita dikembalikan Oke teman-teman ya kita coba cek sekarang di aplikasi OPPO nya Hai terlihat aplikasi OPPO saldo nya kita lihat masih temen ya belum berubah Oke sekarang kita cek saldo kita yang di mypulsa di mypulsa tadi kan saldo nya ada berapa 1 270-an ya Oke sudah berkurang temen ya sekarang 240-an berarti sudah diambil sekarang kita ingat tunggu dia masuk ke aplikasi OPPO nya Oke kita tunggu sebentar oke teman-teman jadi sudah masuk nih pulsa kita yang sudah kita ubah tadi dalam bentuk saldo OPPO ya temen ya jadi sudah berhasil kita coba cek di historinya disini kita dapat 22.500 dia transfernya via BCA jadi sangat simpel dan gampang sekali silahkan buat temen-temen yang merasa terbantu itu sedikit saja dari video ini mohon dukung kami dengan cara tekan subscribe like comment serta share juga pilihan sehingga ini bisa menjadi kebaikan kita bersama ketika kita sudah tidak nanti dan ini sangat worth it banget temennya Oke itu informasinya semoga bermanfaat sekali lagi silahkan jangan lupa like dan subscribe video ini demikian thanksukron wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax